Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS Kali ini akan membahas begini ya judulnya ya Kupas Tuntas Yahweh Ular dan Bapak Iblis Ini istilah yang saya pakai Ini ada ayatnya Alkitab ya Ada ayat Alkitabnya Yahweh Ular dan Bapak Iblis Saudara-saudara Kita mau bahas dulu yang Yahweh Ular ya Ya saudara-saudara Mengapa ada keadaan atau kondisi yang disebut Yahweh Ular ya Yahweh Ular itu terjadi karena Yahwehnya sudah tidak ada ya Tapi masih disembah Nah begini ceritanya saudara Yahweh adalah Tuhan huruf besar semua Di dalam Alkitab L.A.I. Dia adalah Bunikanya anakku nih ya Bunika cucu Cucu saya juga main bunika ini Itu bunikanya itu Jadi Yahweh adalah Allah yang benar Di dalam Jiremiah 10 Jadi semua dulu itu harus nyembah Yahweh Kalau Anda mau selamat harus nyembah Yahweh Ya Tidak salah nyembah Yahweh Tidak salah ini dia salahnya Yahweh itu sudah dibentuk jadi manusia Namanya Yesus 2021 tahun lalu Catat baik-baik Ketika Allah menjadi manusia Ferman menjadi manusia Allah dibentuk Yahweh dibentuk Di dalam Yesaya 4.3.10 Lalu lahirlah Seorang Anak laki-laki Ya Diberi nama Yesus Di dalam Lukas 2.7 Sejak saat itu Tidak ada lagi Yang nyembah Yahweh Saya ulang Ketika Yesus sudah lahir Sebagai bayi Oek Oek Sejak saat itu Tidak ada lagi Yang nyembah Yahweh Maria Ibu Yesus Nyembah Tuhan Allah Maha Kuasa Lukas 1.4.6.47.49 Elisabeth Sedulurnya Atau Sodaranya Kerabatnya dari Maria Juga menyembah Tuhan Allah Di dalam Lukas 1.4.1.4.1.4.5 Demikian pula Yakaria Suaminya Elisabeth Juga menyembah Tuhan Allah Maha Kuasa Lukas 1.6.7.6.8 Saya ulang Ketika Yesus sudah jadi manusia Tidak ada lagi Yang nyembah Yahweh Sebab Yahweh Sebab Yahweh sudah jadi manusia Lalu saudara Ada yang ngotot Super ngotot Tegar tengku'er Ngeyeler Ngototer Tegar tengku'er Yaitu umat Yahudi Masih ngotot Nyembah Yahweh Maka Yesus bilang Kamu keturunan Ular Ular Beludak Matius 23 Ayat 33 Ya Yesus mau Ketika Yesus Nanti sudah dewasa Yesus maunya Kita semua ini Di era Yesus hidup Masih menjalankan Taurat Tapi yang dijalankan Adalah Perintah Dan ketentuannya Lalu yang disembah Bapak Jangan Yahweh Saya ulang Yesus mau Masih menjalankan Taurat Yesus menjalankan Taurat Sunat Apalagi Akekah Apalagi Sunat Akekah Paskah Mengajar diatas 30 umur 30 tahun Kemudian ketika Mati juga Dikavani Jadi semua Ketika Yesus hidup Dia tunduk Atau takluk Kepada hukum Taurat Di dalam Galatia 4 Ayat 4 Jadi saya ulang Ketika Yesus Jadi manusia Yesus Maunya Sih Semua Pada nyembah Bapak Bapak adalah Kiasan diri Yesus Kiasan diri Yesus sendiri Masih Jalanin Taurat Enggak Masih Ya Tapi Yahudi Tegar Tengkok Tetap Nyembah Yahweh Ia Lalu Tauratnya Diplesetin Yang namanya Talmud Maka Yesus Bilang di dalam Matius 23 Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Ayat 4 Kamu menduduki Kursi Musa Taurat Taurat yang asli Kamu dudukin Lalu Kamu Pleset Plesetin Dengan Yang namanya Talmud Jadi Yahudi Kenapa Disebut Ular Beludak Karena Dia tidak Tahu Bahwa Yahweh Sudah Jadi manusia Namanya Yesus Nyembah Itu Harusnya Bapak Lalu Yang Dijalankan Taurat Dan Tanak Tetapi Diplesetin Yang Disembah Tetap Yahweh Yang Dijalanin Talmud Clear Ya Itulah Ular Yahweh Ular Yahweh Ular Yahweh Dilakukan oleh Orang-orang Yahudi Kalau hari ini Masih ada yang Nyembah Yahweh Gimana Wah itu Ular 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 Iblis Iblis Naganya Naga Ular Ular Beludak Maka Nanti Yesus Akan Ngomong Gini Loh Apa Jemaah Iblis Di dalam Wahyu 3 Ayat 9 Anda Yang Masih Nyembah Yahweh Sok Yahudi Padahal Kamu orang Indonesia Termasuk Dimanapun Yang Masih Nyembah Yahweh Waktu itu Waktu Yesus Masih hidup Dibilang Ular Beludak Sekarang Kalian Yang Masih Nyembah Yahweh Di dalam Wahyu 3 Ayat 9 Disebut Jemaah Iblis Itu Yahweh Ular Mari Yang Kedua Bapak Iblis Nah Ini Dia Bapak Adalah Kiasan Yesus Ketika Yesus Jadi Manusia Karena Yesus Ini Kan Sejatinya Allah Allah Yang Jadi Manusia Maka Yesus Memakai Kiasan Dirinya Sendiri Sebagai Allah Di Surga Yaitu Bapak Yohanes 16 Ayat 25 Meskipun Kamu Doanya Pada Bapak Tetapi Yang Bisa Mengabulkan Doamu Tetap Aku Tetap Yesus Yohanes 14 Ayat 13 Meskipun Kamu Minta Ampunnya Pada Bapak Bapak Ampunilah Segala Dosa Kesalahan Kami Tetapi Yang Bisa Mengampuni Tetap Yesus Markus 2 Ayat 10 Bapak Tidak Bisa Mengampuni Bapak Tidak Bisa Mengabulkan Doamu Boro Boro Mengabulkan Doa Boro Boro Mengampuni Dosa Lawang Bicara Saja Memperdengarkan Suaranya Saja Gak Bisa Yohanes 5 Ayat 37 Kenapa Kok Begitu Sebab Bapak Itu Kiasan Yesus Ketika Yesus Sudah Jadi Allah Naik ke Surga Yesus Naik ke Surga Jadi Allah Maka Bapak Yang Merupakan Kiasan Yesus Otomatik Ketika Finish Hanya Tiga Setengah Tahun Sampai Empat Tahun Bapak Itu Dibuktikan Di surga Gak Ada Bapak Sama Sekali Ya Anda Yang Masih Ngototer Ngeyeler Tegar Tengkuer Nyembah Bapak Yesus Bilang Kamu Mate Dalam Dosamu Mati Dalam Dosamu Yohanes 8 Ayat 24 Lalu Kamu Penyembah Bapak Iblis Sama Persis Dengan Yahudi Ya Ketika Yahudi Ngomong Yahweh 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 Yesus Bilang Yahweh Ular Ular Beludang Ketika Orang Yahudi Ngomong Bapak 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 Iblis Persis Seperti Anda Ya Umat Tritunggal Penyembah Bapak Tak Kasih Tahu Bapak Yang Yesus Sujud Bapak Yang Yesus Nyuruh Doa Bapak Kami Ya Itu Sudah Tidak Ada Ya Anda Sama Gagal Pahamnya Sama Mampetnya Dengan Orang Yahudi Ketika Yahweh Jadi manusia Ngotot Masih Nyembah Yahweh Padahal Maria Tidak Nyembah Yahweh Ketika Yesus Sudah Naik Surga Anda Ngotot Nyembah Bapak Padahal Semua Rasul Tidak Ada Yang Nyembah Bapak Tatat Baik Baik Semua Rasul Rasul Tidak Ada Yang Nyembah Bapak Semua Yang Disembah Yesus Gimana Efesos 3 Ayat 14 Paulus Sujud Doa Pada Bapak Yang dimaksud Bapak Adalah Yesus Kristus Ya Jadi Clear Anda Yang Masih Ngotot Masih Ngeyeler Tegar Tengkuer Hari Ini Masih Nyembah Bapak Iblis Jadi Bapak Masuk Surga Enggak Kagak Ya Lalu Siapa Pak Yang Di Surga Yang Di Surga Cuma Ada Yesus Satu Satunya Yang Duduk Di Tentai Surga Wahyum 4 E2 Siapakah Deskripsen Wahyum 4 E2 Yang Duduk Di Tentai Surga Itu Siapa Dia Lanjut Usia Daniel 7 Jembilan Dia Adalah Yesus Tuhan Allah Alpha Omega Maha Kuasa Pencipta Segala Sesuatu Kalik Langit Dan Bumi Maha Kuasa Itu Yesus Yang Duduk Di Tata Surga Satu Satunya Penguasa Ya Bapak Ibu Sudara Jangan Sampai Anda Salah Memahami Ya Gawat Sudara Ya Dulu Orang Yahudi Masih Ngotot Nyembah Yahweh Padahal Yahweh Sudah jadi Manusia Namanya Yesus Pada saat Pada saat Yesus lahir Sudah tidak ada Yang nyembah Yahweh Kamu ngotot Masih Nyembah Yahweh Itu dulu Dulu saja Disebut Ular Beludak Apalagi Hari ini Yang kamu Masih Ngotot Nyembah Yahweh Apapun Istilahnya Yahweh Yehovah Kamu Yahudi Bekasi Yahudi Kelapa Gading Yesus Bilang Jemaah Iblis Wahyu 3 Ayat 9 Demikian Pula Anda yang gagal Paham Mampet Pikiranmu Pendeta Mampet Yesus Sudah naik Ke surga Sebagai Allah Lah kok Bapak Masih Kamu Sembah Yesus Bilang Iblis Jadi Bapak Mati Dalam Dusamu Mati Dalam Dusamu Tunjukkan Ayat Alkitab Ada Bapak Di Surga Tidak Tidak Pernah Ada Rasul Rasul Tidak Pernah Ada Yang Nyembah Bapak Sejak Yesus Naik Ke surga Tidak Pernah Ada Tidak Pernah Ada Yang Baptisan Bapak Anak Rokudus Tidak Pernah Ada Sebab Para Rasul Rasul Paham Ketika Yesus Naik Ke surga Maka Bapak Yang Dulu Kiasan Yesus Automatically Finish Tidak Ada Lagi Ini Si Bila Ini Namanya Bila Ini Boneka Ini Boneka Cucu Saya Namanya Bila Ini HTT Sama Bila 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 Ini Ngerti Bila Ini Ngerti Kalau Allah Allah Itu Sekarang Adalah Yesus Bukan Bapak Anda Yang Mampet Makanya Bapak Iblis Ayat Alkitab Iya Yohanes 8 Ayat 44 Mati Dalam Dosamu Yohanes 8 Ayat 24 Makanya Masuk Dalam Kambing Terkutuk Satu Grup Sama Iblis Matius 25 Ayat 41 Very Clear Bila Aja Tahu Very Clear Very Clear Bahasa Bandung Padat Singkatan Keren Bapak Ibu Saudara Tidak Perlu Marah Dengan ATD Jawab Saja Pake Ayat Alkitab Tidak Pernah Ada Bapak Di Surga Tidak Pernah Ada Rasul Rasul Doa Bapak Kami Tidak Pernah Ada Rasul Rasul Baktisan Bapak Anak Ruh Kudus Tidak Pernah Ada Rasul Rasul Masih Nyembah Bapak Tidak Pernah Ada Semua Itu Ada Era Waktunya Tidak Ada Yesus Ngomong Yahweh Tidak Pernah Ada Yesus Kan Setelah Jadi Manusia Lalu Naik Ke Surga Di Kitab Yahweh Tidak Pernah Ada Lalu Anda Super Ngotot Gara Gara Kamu Sok Yahudi Sok Ibrani Ibrani Bekasi Ibrani Tangerang Ibrani Kelapa Gading Jemaah Iblis Iblis Jadi Bapamu Pasti Pak Pasti Jadi Allah Satu-satunya Siapa Yesus Kristus Ya Tidak 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 Satu-satunya Allah Siapa Yesus Dulu Kalau kamu Menyewa Tidak Tidak Balik ke Zaman Nabi-Nabi Sudah Tidak 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 Bapak Tidak 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 Bila Saja Tau Jangan Kalah Sama Bunikannya Bunikannya Cucu Baik Bapak Ibu Saudara Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Allah Yang Benar Ayo Ikut Sekolah Alkitab Supaya Anda Semua Paham Akan Kebenaran Alkitab Apa Itu Lewat Online Bahasa Indonesia Maupun Bahasa Inggris Sekolah Alkitab Bisa Bahasa Indonesia Bisa Bahasa Inggris Hubungi Nomor Nomor Yang Ada Padat Singkat Dan Clear Segala Puji Hormat Syukur Kami Naikkan Untuk Yesus Satu Satunya Allah Yang Benar Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Tetap Bersama Saya Dan Bila Haleluya Amin